selamat datang kembali di channel kami baik teman teman kali ini saya akan sharing tentang relay ya jadi relay itu kan merupakan peralatan tambahan ya mirip seperti saklar fungsinya dan ini sangat berguna sekali bisa dibikin bisa dimodifikasi untuk banyak hal dan ini juga kita perlukan untuk dipasang di PLTS jadi misalkan kita mau modifikasi ATS itu supaya bisa menyalakan inverter langsung kita bisa pakai relay atau kita bisa bikin ATS itu bisa kita pakai relay dan tentunya perlu alat lain ya seperti kontaktor gitu untuk mengendal arus yang berlebih kalau relay ini kan rating arusnya tidak terlalu besar jadi untuk arus-arus yang kecil kita bisa pakai ini relay kemudian untuk jenisnya sendiri relay itu ada berbagai macam ya bentuknya ya nah kalau ini ini relay yang biasanya dipakai di panel-panel listrik kalau yang ini ini saya punya tipe yang LY2 ini LY2 ya ini biasanya dipakai di panel-panel seperti ini nah kalau di rangkaian elektronik itu biasanya pakai seperti ini relaynya lebih kecil sama-sama kalau ini 12V ada yang 5V kalau ini ada 12V 24V ada 220V AC ada yang DC juga kalau ini kebanyakan DC yang seperti ini nah ini untuk relay yang 5V nih seperti ini lebih kecil nah ini digunakan biasanya dibukakan kayak ini ya di papan circuit seperti ini kalau untuk relay yang ini kalau ini biasanya dipanel-panel kemudian yang ini ini adalah soketnya ya soket relay soket relay untuk yang LY2 ini kalau untuk relay yang lain soketnya juga berbeda jadi teman-teman harus samakan antara tipe soketnya dengan relaynya ini kalau relay LY2 ini ada 8 kaki ini ada 8 kaki nah ini keunggulannya daripada yang ini kalau ini tidak ada soketnya kalau ini ada soketnya jadi dipasang gitu kan dipanel kalau misalnya relaynya rusak tinggal cabut cabut ganti yang baru pasang selesai kalau ini harus disolder harus dicopot pakai solder pasang lagi pakai solder oke untuk cara kerja relaynya mungkin seperti ini ya saya sudah gambarkan kalau teman-teman yang sudah biasa atau hobi elektronika biasanya sudah tahu tapi ini untuk yang belum tahu saja saya akan tunjukkan cara kerja relaynya seperti ini jadi relay itu minimal ada 4 ya minimal ada 4 dan biasanya kalau ini ada 5 kalau yang disini ini kakinya ada 4 kalau ini ada 5 kaki nah disini ada 5 kaki jadi di relay itu kan ada kumparan ya ada kumparan ini kalau di di aliri arus listrik dia akan jadi magnet dan dia akan menarik ini saklarnya ke bawah sekelek gitu ya kalau ini lepas dia naik lagi ke atas jadi kalau untuk relay posisi off relay posisi off itu arus kumparan ini tidak ada arus listrik jadi saklar itu menghubungkan dari kaki ketiga ke kaki satu ini saya pakai ini ya untuk urutan saya pakai ini urutan 1, 3, 5 itu sama kayak urutan 2, 4, 6 jadi saat relay ini off dia relay ini akan menyalurkan arus dari kaki ketiga ke kaki satu atau ya seperti itu ya dari ketiga ke satu jadi ini biasanya disebut normal close ya jadi kaki tiga dan satu ini disebutnya normal close dan kaki tiga dan lima ini disebutnya normal open nah kemudian saat relaynya on ini kan diarili arus listrik lalu saklarnya akan ketarik ke 5 jadi arusnya dari tiga itu dialirkan ke 5 jadi yang sini terputus nah ini kita bisa modifikasi untuk keperluan kita mana yang kita butuhkan apakah normally open atau normally close nah kalau untuk saya itu yang untuk modifikasi ATS itu saya pakai yang normally close jadi kalau dia tidak dialiri arus dia akan nyambung kemudian kalau PLI nyala kumparan ini akan nyala dia akan close ya satu tiga ini akan close jadi saya kalau untuk yang ATS modifikasi supaya bisa menyalakan inverter saya pakai kaki satu dan tiga ya seperti itu teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah dan jangan lupa untuk subscribe supaya dapat mengikuti terus perkembangan PLTS di channel kami dan sharing peralatan lainnya nah kemudian untuk kaki-kakinya teman-teman kan ini bingung mungkin ya kalau yang masih awal itu mungkin bingung karena ini kakinya banyak gitu ya ini yang mana ini yang nomor 1 2 3 4 mana disini sih ada apa nomor-nomornya cuman enggak terlalu jelas itu kan itu ada 7 ada tidak begitu kelihatan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 nah ini saya pasang aja ya ini saya sudah kasih angka jadi kalau ini pemasangannya kan seperti ini yang apa kaki yang vertikal ini di bawah biasanya jadi masangnya seperti ini jadi tulisannya terbaca ya nah ini kakinya seperti ini teman-teman untuk kaki 1 itu ada disini kaki 1 ini kaki 1 ini kaki 3 ini kaki 5 kaki 7 kaki 8 kaki 6 kaki 4 nah disini pun sebenarnya ada juga teman-teman kalau punya saya ini ada juga apa namanya nomornya nomor kakinya itu kan bisa kelihatan untuk 4 terus kita lihat itu ada 7 8 kita lihat lagi untuk 5 ini 6 nah ini kalau untuk ini ada tapi saya punya soket yang lain itu enggak ada nomornya jadi bisa bikin bingung nah ini kita pasang ini sudah sesuai ini ini 7 8 kan ini soket 1 2 ya seperti itu teman-teman kalau untuk yang soket yang ini sok maaf tadi agak blur nah untuk yang relay ini yang elektronik ini ini kalau yang 3 ini yang yang 3 fokusnya saya fokuskan dulu ini kan ada kaki 3 yang paling pojok kanan-kiri ini untuk ini untuk koilnya untuk kumparannya on-off untuk koilnya ini nah ini untuk kaki yang tengahnya ini yang tengah kemudian yang kanan ini ini normally close yang ini normal open teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan silahkan komen aja ya mungkin seperti ini aja sharing kali ini terima kasih semoga bermanfaat